Bolu pisang sederhana tanpa mixer, tanpa oven, cukup diaduk-aduk saja dan dikukus hasil bolunya gembul, lembut, empuk, enak banget walaupun tanpa SP atau ovalet Tanpa berlama-lama langsung saja kita buat sama-sama Buat yang baru gabung jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik kami lainnya, terima kasih Pertama siapkan 4 buah pisang ambon yang sudah matang atau seberat 275 gram tanpa kulit Kemudian haluskan pisang menggunakan garpu atau blender Semakin matang pisang yang digunakan, rasa bolu pisang semakin enak Setelah pisang selesai dihaluskan, diamkan pisang kurang lebih selama 15-30 menit supaya warna pisang lebih gelap dan warna bolu pisang nanti ketika matang lebih bagus Lalu siapkan wadah, masukkan 4 butir telur utuh Tambahkan 160 gram atau sebanyak 9 sendok makan gula Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila Lalu kocok semua bahan sampai gula pasir larut Selanjutnya tambahkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu Ayak tepung terigu supaya teksturnya lebih halus Untuk takaran sendoknya tidak munjung, tapi standar aja ya Selanjutnya tambahkan 3 per 4 sendok teh baking soda Baking soda ini jangan sampai disekip, baking soda yang membuat bolu nanti mengembang Tambahkan secumput garam Tambahkan setengah sendok teh sinamon bubuk atau bubuk kayu manis Supaya rasa bolu pisang lebih enak, lebih istimewa Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur merata Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal Kemudian tambahkan 120 ml minyak goreng Minyak goreng membuat bolu pisang teksturnya jadi lebih lembut dibanding menggunakan margarin Tambahkan 1 saset kental manis Tambahkan pisang yang sudah dilumatkan Tuh pisangnya karena sudah didiemin beberapa menit Jadi warna pisang lebih gelap Nanti hasil bolunya jadi tidak pucat Aduk sampai semua bahan tercampur merata Pastikan tidak ada endapan minyak di bagian bawah adonan Oh iya, tadi penggunaan baking soda Jangan sampai disekip Karena baking soda atau soda kue yang membuat bolu pisang nanti mengembang Kalau di rumah ada baking powder Baking powder bisa ditambahkan sebanyak 1,4 sendok teh Ini kebetulan saya lagi tidak ada Jadi saya tidak tambahkan baking powder Selanjutnya siapkan loyang tulban ukuran 20 cm Yang sudah dioles dengan margarin Supaya loyang tidak lengket Lalu tuang adonan bolu pisang ke dalam loyang tersebut Kemudian hentakan loyang untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan Lalu kukus di dalam panci kukusan yang sudah mendidih Kukus selama 35 menit menggunakan api sedang Selama proses mengukus Jangan dibuka tutup panci kukusannya Dan tutup panci kukusan jangan lupa dialasi dengan kain Supaya uap air tidak menetes ke dalam bolu Setelah 35 menit kemudian Bolu pisang sudah matang Angkat dari kukusan Dan hasil bolu pisangnya mengembang Walaupun tanpa SP atau ovalet Selanjutnya hentakan loyang Supaya bolu pisang tidak manciut Kemudian panas-panas Keluarkan bolu pisang dari loyang Setelah bolu pisang keluar dari loyang Diamkan sampai suhu ruang Selanjutnya potong bolu pisang Sesuai dengan selera Setelah bolu pisang selesai dipotong Saatnya mencoba bismillahirrahmanirrahim Untuk tampilan bolu pisang Seperti ini Kalau pengen bolu pisang warnanya lebih coklat Lebih teksturnya terlihat Bisa pakai pisang raja untuk bahannya Nah untuk hasilnya ini beneran tuh Lembut, moist, empuk banget Pokoknya gak bikin seret di tenggorokan Walaupun tanpa mixer Hasil bolunya pun bisa mengembang dengan baik Untuk rasanya ini tuh enak banget Rasa manisnya pas Pisangnya tuh juga berasa Karena tadi menggunakan sinamon bubuk Atau bubuk kayu manis Jadi rasanya tuh lebih mewah Mirip sama yang dijual di bakery-bakery Asli ini rasanya enak banget Kamu wajib berikut di rumah Sekian video yang dapat kami sampaikan Semoga videonya bermanfaat Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik like, komen, dan klik subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh